Intro Puluhan petugas dari Polores Ponorogo langsung mendatangi dan merazia rumah tahanan kelas 2B Ponorogo. Dalam merazia tersebut dari total 306 narapidana yang terbagi ke dalam beberapa blok satu persatu dibangunkan untuk digeledah kamar mereka. Meski tidak menemukan target utama yakni narkoba, namun dalam merazia tersebut petugas mengamankan sejumlah korek api gas dan satu buah pisau dari salah satu blok yang ada di dalam rutan Ponorogo. Operasi rutin antisipasi narkoba dan antisipasi kerusuhan ini sengaja digelar karena rumah tahanan Ponorogo kondisinya sudah tidak memadahi. Yakni yang seharusnya ditempati 107 orang, kini overload menjadi 306 orang. Sementara Kapolores Ponorogo mengatakan razia seperti ini akan terus dilakukan menjelang pergantian tahun. Sebab selain untuk mengantisipasi kerusuhan seperti di daerah lain, rumah tahanan di Ponorogo ini juga banyak dihuni kasus narkoba yakni kiriman dari rutan Medaeng, Surabaya. Selain itu razia yang sama juga akan digelar dengan sasaran tempat hiburan malam serta rumah kos. Pengguna lapas ini jumlahnya cukup besar dan melebih dari kapasitas sehingga harus kita lakukan pemeriksaan secara rutin agar tidak ditemukan barang-barang yang membahayakan dan sekaligus kita menghindari adanya kerusuhan-kerusuhan seperti di daerah lain. Sekaligus juga pada kesempatan malam ini Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya, hanya beberapa barang kecil dan ini sudah kita amankan dan ini sudah langsung kita serahkan kepada kearutan untuk berpendidakan disipin para narabida nanti. Di sini overload dari kapasitas 107 saat ini 376. Alhamdulillah besok dapat kiriman dari Medaeng 1 bis, mungkin besok sudah bertambah hampir 400 lebih jumlah pengumuman. Dari kapasitas idealnya berapa? Kapasitas idealnya Rutan Ponorogo 107. Tapi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih sama Bapak Kapolres dan jajarannya selama ini kami merasa terpikap. Sementara itu, Kepala Rutan Ponorogo mengatakan pihaknya menyambut baik operasi yang digelar petugas gabungan tersebut. Bahkan pihaknya sependapat dengan petugas kepolisian yang selalu aktif memerangi narkoba. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!